Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Channel yang setia untuk membagi pengetahuan dan pengalaman sekitar budidaya ikan nila Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan membagi informasi pengalaman berkaitan dengan penyebab Mengapa ikan nila kita tidak mau besar teman-teman Oke faktor yang pertama adalah faktor bibit teman-teman Kemungkinan bibit ikan nila yang kita pelihara itu berasal dari indukan yang lambat tumbuh dan kerdil Sehingga sifat genetik tersebut turun kepada anakan ikan nila kita Nah faktor yang kedua itu faktor pakan teman-teman Kemungkinan kita tidak mencukupi jumlah kebutuhan pakan ikan nila kita Atau kandungan protein pada pakan yang kita berikan sangat rendah Nah sebaiknya jumlah pakan yang kita berikan setiap harinya itu sebesar 3% dari berat tubuh ikan nila Dan mempunyai kandungan protein sekitar 30% teman-teman Oke faktor yang ketiga adalah pada tebar teman-teman Pada tebar idealnya itu 20-30 ekor per meter persegi teman-teman Kalau pada tebarnya terlalu tinggi Ini akan mempengaruhi pasokan oksigen yang terlarut cepat habis Terus perbutuhan makanan antara ikan nila satu dengan ikan nila yang lainnya Amoniak cepat mempengaruhi kadar air di kolam kita teman-teman Dan hal ini menyebabkan ikan nila kita akan terhabat pertumbuhannya Oke faktor yang keempat adalah faktor lingkungan Oke ini faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi teman-teman Apakah kolam kita itu berada di lingkungan kurang sehat Seperti udaranya kotor, bising, limbah yang masuk ke dalam kolam Ataupun penggunaan suplemen probiotik yang tidak tepat Ini juga dapat menyebabkan perkembangan ikan nila kita akan terhambat Ataupun kebersihan kolam yang tidak diperhatikan teman-teman Ya oke yang kelima adalah napsu makan berkurang teman-teman Ya berkurangnya napsu makan ini menyebabkan kebutuhan asupan yang dibutuhkan tidak terpenuhi Sehingga menghambat pertumbuhan ikan nila kita Apabila nila kita napsu makannya berkurang Lebih dahulu kita identifikasi dulu teman-teman Mengapa ikan nila kita seperti itu Kalau kita tidak identifikasi Kita tidak cari tahu dulu penyebabnya Dan terus kita beri makan Maka pelet yang kita berikan ke ikan nila itu akan sia-sia Karena tidak akan dimakan Sehingga pelet itu akan mengendap di dasar kolam Dan bisa menjadi racun bagi ikan nila kita teman-teman Oke selanjutnya yang ke enam itu fluktuasi suhu teman-teman Ya fluktuasi suhu ini biasanya terjadi pada saat musim pancaroba Atau transisi dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya teman-teman Suhu yang cocok untuk budidaya ikan nila itu antara 28 sampai 30 derajat celsius Ya itu suhu yang memang cocok untuk budidaya ikan nila Apabila suhu terlalu rendah dan terlalu tinggi Ini juga dapat menyebabkan melaksumakan ikan berkurang Akibatnya meningkatnya resiko ikan untuk berserang penyakit seperti parasit ataupun jamur Oke ini saya sedang memberikan makanan Satu kolam Oke kolam yang satu lagi teman-teman Ini walaupun hijau ya Tidak apa-apa ini teman-teman Yang tetap sehat ini Oke saya teruskan teman-teman Untuk faktor yang ketujuh teman-teman PH air Oke PH air Kemungkinan air yang ada di kolam kita ini Keasaman PH nya berubah-ubah Sehingga perubahan PH air ini menyebabkan Maksumakan ikan nila kita berkurang teman-teman Nah Untuk PH air yang baik itu berkisaran di angka tujuh teman-teman Oke untuk yang kedelapan Penyebab kedelapan mengapa ikan nila kita tidak mau besar atau lambat untuk besar teman-teman Faktornya adalah kandungan oksigen yang terlarut Oke Kandungan oksigen yang terlarut Sangat rendah Ini dapat menyebabkan masyum makan yang buruk untuk ikan kita teman-teman Karena Ikan terhambat oleh metabolisme Karena kurangnya pasokan oksigen Nah ini dapat mengarah pada kegiatan yang tidak optimal teman-teman Oke mungkin itu dari faktor-faktor yang menjadi Faktor yang menghambat pertumbuhan ikan nila kita untuk besar teman-teman Oke semoga referensi ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa subscribe, like, dan di-share Serta bisa kita berdiskusi Untuk kemajuan budidaya ikan nila Sekala kecil di rumah Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh